Baik, terima kasih atas respon pertanyaannya. Yang pertama soal membangun moralitas, gimana bentuknya gitu ya. Jadi itu kan di dalam setiap komunitas penghayat, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa banyak aturan-aturan atau pikuku atau pantangan-pantangan atau pamali gitu ya. Yang intinya adalah tuntunan sebetulnya. Di situ tuntunannya ada yang dirumuskan, misalnya kalau di masyarakat Jawa ada dikenal dengan molimo gitu ya. Atau mopitu atau mapitu. Mapitu itu tidak boleh maling, tidak boleh madon. Madon itu ngemernafsu libido. Tidak boleh madon, tidak boleh mangani. Manggani itu mengomongin orang. Tidak boleh mateni atau membunuh. Maling madon, mangani, mateni. Aduh, saya lupa lagi. Madat. Madat, ya madat, mabuk gitu ya. Jadi ada itu tuntunan yang dilarang. Nah kemudian juga kalau lihat di masyarakat, kembali ke Kanekes misalnya yang ada di masyarakat Baduy, mereka punya tuntunan yang sederhana dan mudah dipahami, tapi susah dilaksanakan gitu ya. Tergantung ininya. Kayak misalnya ada di sana, ada pikuku yang menyebutkan, lojor, temenang dipotong, ponlog, temenang di, atau langsung bahasa Indonesia saja. Panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung, yang iya katakan iya, tidak katakan tidak, yang tidak boleh katakan tidak boleh. Kemudian ada lanjutannya adalah makan hanya sekedar pelepas lapar, minum hanya sekedar pelepas dahaga, dan tidur hanya sekedar pelepas ngantu. Jadi itu tuntunan untuk pola hidup yang sederhana. Kemudian ada prinsip dasar di dalam hampir semua masyarakat pengayat yang cuma istilahnya beda-beda gitu, bahwa mandang ke diri orang lain sebagaimana mandang ke diri pribadi. Kalau dicubit sakit, ya jangan, kalau kamu dicubit sakit, ya kamu jangan nyubit orang lain. Jadi itu intinya. Jadi kalau kamu memarahi, dimarahi sakit hati oleh orang lain, nggak enak dimarahi orang lain, kamu jangan marahi orang lain. Jadi itu intinya memandang diri orang lain sebagaimana kepada diri sendiri. Karena itu berangkat dari konsep bahwa ya semuanya kan sama, asal-usulnya kan sama. Raganya asal dari empat unsur, saripati, api, air, angin, dan bumi. Hidupnya sama berasal dari Tuhan, dari kuasa Tuhan. Ingsunnya atau sukmanya juga sama, dari Tuhan. Kan itu konsepnya. Sehingga ya pada dasarnya sama, kenapa harus menyakiti, gitu ya, tentunannya. Nah kemudian juga kan, salah benar kan juga tentunannya ada, gitu ya, di dalam. Yang intinya sebetulnya mengajarkan itu agar membuka jiwa kita, gitu ya, untuk budi pekerti yang luhur. Banyaklah tentunannya, kalau diterangkan di sini kan enggak. Tapi itu intinya. Jadi lebih kepada, dan dituangkan di dalam bukan hanya perbuatan. Jadi dikenal tangtu tilu atau tri tangtu atau pikuku tilu. Jadi di dalam tekad, tekad itu niat, di dalam ucapan, dan di dalam perbuatan. Jadi di dalam tri tangtu atau pikuku tiga ini harus dijaga, gitu ya, untuk berbuat baik. Nah kemudian makna, soal makna alam di dalam kepercayaan. Nah ini kan terlihat di dalam perilaku masyarakat penghayat, kan umumnya sangat menghargai alam, sangat dekat dengan alam, karena alam tidak bisa dipisahkan dengan kita. Nah alasannya apa? Itu juga berangkat dari konsepsi dan pemahaman bahwa raga ini berasal dari alam. Kita bernampas dari angin yang ada di alam. Saripatinya kan jadi raga. Kita kan angin masuk-keluar, masuk-keluar, masuk melalui hidung. Ada saripati yang jadi raga. Kita minum air, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk-keluar, ada yang saripati jadi raga. Kita makanan semua berasal dari bumi, diproduksi di bumi. Saripati bumi banyak di situ. Kita makan, sisanya dibuang. Makan, sisanya dibuang. Ada saripati bumi yang jadi raga. Kemudian panas dari sinar matahari, dari panas bumi. Itu juga makanan dimasak, ada saripati panas atau saripati api. Dan kita juga mengeluarkan panas dari tubuh kita. Berarti kan ada saripati api yang jadi tumbuh. Nah api, air, angin, dan bumi itu kan unsur utama di dalam alam semesta ini. Sehingga hewan bisa tumbuh, tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan juga bisa tumbuh. Dan semuanya juga sama unsurnya. Manusia, hewan, ketumbuhan. Empat unsur itu ada di dalam raga masing-masing. Karena hewan juga bernapas, hewan juga makan dari bumi, hewan juga minum air, hewan juga kena panas matahari atau hangatnya udara. Ketumbuhan juga sama. Dia butuh air, butuh udara, butuh bumi, butuh matahari. Jadi unsurnya sama semuanya. Nah berarti kan itu saudara. Makanya disebut itu selulur papat, yang empat unsur itu. Nah kemudian kita sehari-hari kan hidup berpijak di bumi. Kita tidak beri awang-awang berpijak di bumi. Bernapas juga tiap detik. Berarti hubungan diri kita dengan alam ini tidak bisa terpisahkan. Karena selain asal usul raga kita, juga nanti kalau tugas hidup di dunia sudah selesai, kan kembali raga ini yang berasal dari empat unsur, kembali ke asalnya masing-masing. Nah karena itu, raga atau diri kita berasal dari alam, maka tidak bisa dipisahkan dengan alam. Jadi kita harus menjaga, saling menjaga. Kalau kita menjaga alam, maka alam menjaga kita. Kalau kita mencintai alam, alam juga akan mencintai kita. Itu prinsip dasarnya. Itu makanya di dalam upacara-upacara yang kaitannya dengan alam itu, ada ritual-ritualnya. Kalau pakai sambal. Para dasarnya untuk penghormatan, bentuk penghormatan, dan bentuk hubungan yang sangat dekat antara kita dengan alam. Itu yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah soal kedudukan perempuan. Nah kita lihat, misalnya dari ajaran alurur, kita tahu bahwa situs-situs purbakala itu kan ribuan tahun sebelum agama dari luar masuk. Nah kita lihat ciri khas dari situs-situs purbakala apa. Di situ selalu ada simbol yang disebut lingga atau batu yang berdiri, dan di sampingnya selalu ada batu yang datar. Yang disebut yoni, yang melambangkan laki-laki dan perempuan. Dan melambangkan itu berarti ibu dan bapak. Berarti nenek dan kakek, buyut, bau, dan seterusnya ke atas disebut leluhur juga. Tapi di situ kedudukan setara antara perempuan dan laki-laki sudah dalam prinsip yang setara karena selalu disandingkan. Itu membuktikan ajaran leluhur kita, leluhur Nusantara, menempatkan kedudukan perempuan dan laki-laki sama. Praktiknya gimana? Kita dalam sejarah tidak sedikit yang jadi raja itu perempuan. Di misalnya Kalinga itu terkenal itu Ratu Sima. Zaman Majapahit dikenal ada ratu juga yang perempuan. Jadi banyak perempuan-perempuan yang memang juga bisa menempatkan sebagai kepala negara. Nah, kalau sebagai empu, itu juga banyak. sebagai tokoh agama, pimpinan agama, sampai sekarang juga masih ada. Tidak membedakan itu. Itu membuktikan kedudukan laki-laki dan perempuan. Di dalam ajaran leluhur kita, itu adalah setara. Tergantung jadi kemampuannya. Kalau mampu, kenapa tidak? Jadi itu saya kira jawaban dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.